Dalam segala perkumpulan dia tetap pegang Di dalam satu korintus wassal gue juga ada Dia mengatakan aku tidak mau tahu apapun yang lain Angka komotonya yang satu Bagaimana Kristus itu diberitakan Jadi jelas semua Nah setelah jadi pikir nanti Waduh aku ini ngajar Christumonism gitu ya Artinya kok semua Kristus semua Bapaknya gak ada Bukan loh, bukan Kita menerima teritunggal benar seputuhnya Tetapi teritunggal itu gak mungkin Dikenal kalau saudara gak diberitakan oleh Yesus Nah mungkin Siapa yang membongkar kalimat-kalimat nabi Tidak ada satu nabi pun yang membongkar Kristus Seperti yang ditulis oleh para reformator Dan kemudian dituangkan dalam pengakuan iman Dan dipercaya sejak abad keempat Saudara pengakuan iman Nisia Siapa yang membongkar semua itu Kenapa Kristus itu Paling banyak porsinya dalam pengakuan iman Bapak itu di depan Kalau kubis di belakang Dan tetap fokusnya Sebenarnya pengakuan iman itu Kristus poin-poinnya paling banyak Karena dia adalah pusatnya Kalau kita tidak mengenal Kristus Kita gak akan bisa kenal Bapak Kita gak akan bisa menerima roh kudus Jadi ada gereja yang mengatakan Saya gak mau Kristus Saya mau nyaro kudus Gereja yang harus penuh roh kudus Gak ada Yesus gak apa-apa Itu bukan gereja Jadi ada gereja-gereja yang membuang Yesus Pak Bapak menitakan ini udah Gak perlu Pak Joseph Prince Yang pendeta hebat yang ada di Singapura Yang sekarang dirikan disini ada dua capangnya di Bandung dan di Jakarta Dia mengatakan kita gak boleh mengaku dosa lagi Kenapa? Kita sudah bebas Sebenarnya itu ajaran dari mana? Joseph Prince katakan kalau kita masih meminta Tuhan aku tidak layak Wah kamu bukan umat perjanjian baru Perjanjian lama-lama Sebenarnya ada apa-apa yang seperti ini Yang kemudian kita lupu orang ganteng Wah aku luar biasa dari luar negeri Yes-yes Nyesatkan kita ya apa-apa Dan waktu para pengikutnya beberapa orang datang ke saya Dan ikut pembinaan aku Dua pembedaan yang lalu Satu grup itu Dan mereka bertanya Pak dimana sih salahnya Kok aslinya benar? Ya karena kamu gak tau aslinya jadi semua jadi benar Yang palsu pun benar Karena yang aslinya kamu gak tau Belajar dulu aslinya Belajar Yesus dengan baik-baik Kamu langsung tau yang palsu yang mana Beres Percaya saya Tapi kalau kamu gak belajar aslinya Christnya itu Dengan pikiran-pikiran itu Wah kita bingung Nah itu manfaat daripada kita Pembinaan Belajar dan bagi situ Nah kita masuk Ke Ini yang ini sudah selesai Nah setelah Saya tidak bisa membahas Christologi dalam kitab masmur Ini sebenarnya juga Harusnya Pak Andrew yang aja Ya mungkin di Jogja Kita bisa Nanti rencana di Jogja mengubah sini Sudah terpaham Nah setelah cukup sekian Dari beberapa Bajar kesilasan Dan sudah Bermaparan Nah setelah bisa Menuliskan pertanyaan-pertanyaan Apa yang perlu ditanyakan Dan khususnya Konsep-konsep Yang sudah diselesaikan tadi ya Yesus Adalah Pengenap Dari bayanan Perjanjian lama Dan Semangat daripada Christ yang menjadi Kekuatan luar biasa Dalam kerenan Parti Luther Para Rasul Dan gereja kita sekarang Sebagai penutup Saya baca Kalimat dari Yohannes Rasul Dan ini juga ada Dalam Wahyu Yohannes 12 Ayat yang ke 32 Ya Ini sebagai penutup Dan aku Aku Yesus Dan aku Apabila aku Ditinggikan dari bumi Maka aku akan menarik Semua orang Datang kembar aku Sekali lagi Orang datang gereja Bukan karena Tertarikan Kecakapan Bukan karena Nama pendetanya Bukan karena Keindahan gedungnya Bukan karena Keindahan WC-nya Toiletnya Ada satu gereja itu Orang Wuh Toiletnya Itu gereja ini Terkenan toiletnya Kau punya Kau harum Ada loh Seperti itu Dari datang ke sana Cuman Lihat toiletnya Yesus sih Gak pernah dilihat Lihat toiletnya Aneh juga Nah Kita bukan Kita tinggikan siapa Yesus Hidup seperti dia Otomatis Orang-orang yang datang Bukan kita Ngerakan mereka Tapi kuasa Yesus dalam diri kita Ucapan kita Kasihnya Kena-kenanya Kesabarannya Buat roh kudus itu Kita ngatakan Orang akan datang Mencari Ya Mari kita Bapak Kami tidak Kami tidak Bikin sempurna Karena kekuatan Dan apa Dan apa yang kami Kami harus Kerjakan Dari diri kami Tapi Diberitakan di setiap Sumpah-sumpah Banyak desa-desa Dan Kelosok-kelosok Di Indonesia yang belum Mendengar firman Kami berdoa Untuk pengabaran Injil Koleh firman Tuhan yang Diterjemahkan oleh Amba Alkitab Indonesia Tuhan mereka Berjuang Dan untuk Besar Dananya Dan biarlah Kau memakai kami Untuk mendukung Berkat peraturan Tuhan curahkan Dalam hidup kami Biarlah kami Kembalikan Ke kemuliaan Dan memutus Bukan hanya Alkitabnya Tetapi juga Hambah Bapak Tuhan Dan di masa Beratang Kami bersyukur Jika engkau Sudah mulai Menggerakkan Benih-benih Yang ada Di ikan Kereja-kereja Yang ada di Indonesia Anak muda Mulai maut Ditus Untuk memberitakan Namamu Dan membesarkan Ikan Walaupun Bangsa ini Selalu Menganiaya Kereja Membakar Kereja Membunuh Alkitab Dan Indonesia Bukan negara aman Bagi Kereja Tetapi kami Percaya Tuhan Jika engkau Kami tinggikan Kami rela Bahkan Mati Adalah Keharuman Bagi Tuhan Berkatilah mereka Orang-orang Sudah Mencapai Pertandingan Akhir Dan hari ini Tuhan Kami serahkan Hidup kami Tentulah kami Pakailah kami Sesuai dengan Menjahat Di dalam Bangat dan Khusus Kami serahkan Lohan kami Amin Sesuai dengan Berkatilah 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 Berkatilah